Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Oke kawan-kawan Pada kesempatan kali ini Saya untuk memperkenalkan Sebuah alat Yang saya beri nama Alarm overheating controller Yang berfungsi untuk memberikan informasi Kepada pengemudi Jika mesin sedang dalam kondisi overheating Ini ada tombol panah Yang menghadap ke bawah Yang berfungsi untuk men-setting Temperatur pada saat alat off Sedangkan yang di sebelah kiri Ini ada tombol yang menghadap ke atas Yang berfungsi untuk men-setting Temperatur saat start Pengaturan batasan temperatur Juga dilakukan dengan menekan Kedua tombol ini Untuk sumber tegangan Yang digunakan pada alat ini Menggunakan sumber tegangan 12V Seperti biasa Yang berwarna merah ini untuk positif Dan yang hitam untuk negatif Agar alat ini tidak bekerja terus-menerus Maka Arus positif diikutkan dari Ignition switch Atau kunci kontak Jadi nanti Kabel ini kita potong Sedang Untuk pengujian Kita menggunakan klem Agar mudah Kita pasang ke positif Dan yang hitam ke negatif Sekarang pada alat Muncul angka 27,1 Ini adalah 27,1 derajat celcius Menunjukkan temperatur udara Di sekitar alat Agar sensor temperatur Mudah dipasang Kita siapkan sebuah dudukan Dari logam Yang pada Bagian dudukan Juga sudah kita Lobangi Agar dudukan sensor temperatur ini Mudah diikat Ke baut Sedang untuk Dudukan sensor sendiri Kita buat dalam bentuk Tabung Agar mudah Dilepas maupun Dipasang Selanjutnya Ini sudah Saya siapkan Sebuah solder Yang sudah panas Sekarang kita Tempelkan Dudukan sensor temperatur Pada solder Kalau kita amati Temperatur berangsur-angsur naik Sekarang sudah 37 Sekarang 45 Dan sekarang Sudah mencapai 52 Derajat Celcius Pada alat Dilengkapi dengan Booser Yang supaya Mudah terdengar Sebaiknya Alat dipasang Di ruang Kemudi Selanjutnya Akan kita Lakukan Setting Ini adalah Temperatur Off nya 90 derajat Akan kita Turunkan Menjadi 82 Derajat Celcius Oke kita Naikkan Lagi Sudah pas 82 Derajat Celcius Untuk Off nya Sekarang Untuk On nya Atau Temperatur Tertingginya Akan kita Setting Di angka 90 Derajat Celcius Untuk Men setting Kita harus Menunggu Angka Berkedip Oke Sedikit lagi Nah Sudah 90 Derajat Celcius Jadi Nanti Pada Suhu 90 Derajat Celcius Maka Alarm Akan Bunyi Yang Menandakan Terjadi Overheating Dan Alarm Akan Off Pada Suhu 82 Derajat Celcius Untuk Saat Ini Suhu Masih Suhu Ruangan Yaitu 27 5 Derajat Celcius Sekarang Sensor Temperatur Kita Pasang Pada Dudukannya Yang Sudah Kita Siapkan Yang Nantinya Akan Dipasang Di Silinder Head Sekarang Dudukan Dari Sensor Temperatur Akan Kita Panaskan Dengan Solder Yang Sudah Kita Siapkan Kita Mulai Memanaskan Dudukan Dari Sensor Temperatur Kita Amati Perubahan Suhunya Sekarang Sudah 54 Derajat Celcius Temperatur Semakin Naik Kita Amati Nanti Pada Saat Temperatur Mencapai 90 Derajat Celcius Sebentar Lagi Nah Sebagaimana Yang Sudah Kita Dengar Bersama Sama Maka Buser Atau Alarm Akan Berbunyi Sehingga Diharapkan Pengemudi Akan Memperhatikan Kendaraannya Dan Nanti Buser Ini Atau Alarm Ini Akan Berhenti Pada Temperatur 82 Derajat Oke Sudah Berhenti Berikutnya Akan Kita Lakukan Simulasi Seandainya Alat Ini Digunakan Untuk Menggerakkan Extraven Terlebih Dahulu Kita Siapkan Sebuah Relay 4 Kaki Atau Juga Bisa 5 Kaki 2 Buah Kabel Output Dari Alarm Overheating Controller Kita Hubungkan Ke Terminal 85 Dan 86 Sebagai Pengendali Selanjutnya Kabel Yang Berwarna Merah Ini Terminal 87 Kita Hubungkan Ke Positif Kipas Dan Kabel Merah Satunya Ini Terminal 30 Kita Hubungkan Ke Terminal Positif Baterai Selanjutnya Untuk Masa Kipas Kita Beri Kabel Warna Hitam Kita Hubungkan Ke Negatif Baterai Biar Mudah Terlihat Kipas Kita Posisikan Berdiri Selanjutnya Sensor Temperatur Kita Panaskan Sekarang Sudah Hampir 90 Sebagaimana Yang Kita Lihat Dan Juga Kita Dengar Alarm Berbunyi Kipas Juga Berputar Dan Kipas Nanti Akan Off Pada Temperatur 82 Derajat Oke Sudah Berhenti Berikut Ini Adalah Suhu Dimana Kipas Berputar Pada Saat Saya Lakukan Pengujian Di Kendaraan Pada Mobil Jepang Biasanya Kipas Akan Berputar Pada Kisaran Temperatur 81 Derajat Celcius Oke Seperti Yang Kita Dengar Suara Kipas Sekarang Kipas Masih Berputar Dan Sekarang Berhenti Sedangkan Pada Mobil Eropa Biasanya Kipas Berputar Pada Kisaran Temperatur 89 Derajat Celcius Pada Video Ini Kipas Berputar Relatif Singkat Karena Saya Lakukan Pemotongan Video Oke Sekarang Kipas Sudah Mulai Berhenti Danke Kipas 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 Di Kipas Terima kasih telah menonton!